Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang emak-emak diamankan warga setelah kedapatan mencuri dua buah tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung Jalan Pantung Pakalangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat 2 September malam. Pelaku bersama barang bukti kemudian diserahkan kepada polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Emak-emak bertubuh gempal ini diamankan warga Jalan Pantung, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu malam. Pelaku diamankan warga setelah aksinya mencuri dua buah tabung gas LPG 3 kg. Kepergok oleh pemilik warung, beruntung pelaku tidak dihakimi warga. Tertangkapnya pelaku yang belum diketahui identitas dan tempat tinggalnya tersebut. Berawal saat kondisi warung tengah sopi, tiba-tiba pemilik warung mendengar bunyi gesekan dan mengira seekor tikus. Namun saat pemilik warung keluar, melihat pelaku sambil menunduk berusaha menggotong dua buah tabung gas LPG yang akan dibawanya kabur menggunakan sepeda motor. Menurut pemilik warung, pencurian tabung gas ini sudah kali kedua terjadi. Setelah kurang dari sebulan yang lalu, satu buah tabung gas LPG ukuran 12 kg hilang dicuri. Ini tegas mengambil gas dua, Pak. Pada saat tadi gimana? Kondisi sepi, Pak Barung? Sepi, enggak ada orang. Ketauannya gimana, Bu? Ketauannya kayak bunyi srek-srek gitu. Aku dari-dari tikus, bagaimana gitu, nah. Saya lihatnya sudah sampai sini, sudah membawa gas dua di sini gasnya. Orangnya duduk gini, nah. Bu, kehilangan gas sudah berapa kali, Bu? Kemarin belum ada sebulan ini, gas 15 aku hilang. Berarti ini kejadian yang keberapa, Bu? Kedua. Petugas kepolisian dari Polsek Pahandut Palangkaraya, yang datang ke TKP atas informasi warga, langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti tabung gas LPG untuk dibawa ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainyus, melaporkan.